selamat menikmati bursa efek Indonesia klik enter nah setelah di kondisi seperti ini teman-teman silahkan klik PT Bursa Efek Indonesia nah ketika sudah seperti ini kalau teman-teman ingin melihat profil perusahaan silahkan teman-teman pilih perusahaan tercatat terus pilih profil perusahaan tercatat nah kalau di kondisi seperti ini silahkan teman-teman mengetik nama perusahaan yang teman-teman ingin melihat profil perusahaannya contohnya seperti perusahaan Harum Harum Energi silahkan teman-teman klik kata kuncinya seperti teman-teman ingin cari BCA disini nah silahkan terserah teman-teman perusahaan apa yang jelas kalau ingin melihat profil perseroan caranya seperti ini oke saya akan mencontohkan perusahaan Harum tadi ini Harum Energi nah setelah kondisi seperti ini teman-teman silahkan klik cari klik ke bawah scroll ke bawah dan teman-teman bisa melihat bahwa nama Harum Energi kode perusahaannya HRUM UM tanggal pencatatannya di bursa itu tanggal 6 Oktober 2010 klik saja Harum Energi TBK klik disini nah kalau sudah di kondisi seperti ini teman-teman dapat melihat dapat melihat profil perusahaan yang ada di bursa EFEB contohnya seperti nama-namanya terus alamat kantornya kedulukannya di Jakarta Pusat terus nomor teleponnya tanggal pencatatannya di bursa itu 6 Oktober 2010 terus bidang usahanya apa sektornya apa subsektornya minyak gas dan batubara tentunya Harum ini bergerak di dan beroperasi beroperasi dan berinvestasi dalam bidang pertambangan batubara perdagangan dan jasa melalui anak perusahaan nah kalau teman-teman klik di bawah disini kita bisa melihat sekretaris perusahaan direktur perusahaan komisaris perusahaan komito auditnya terus disini ada pemegang sahamnya dan disini ada anak perusahaannya tuh dan kalau teman-teman ingin melihat apakah perusahaan ini membagikan dividen bisa split disini dividennya nah pada tahun 2020 PT Harum ini telah membagikan 10 100 miliar dividen kepada pemegang sahamnya dan disini kita bisa melihat pada tanggal 2 Jun 2020 dia pernah melakukan stock split stock split itu adalah maksudnya memecah lembar saham menjadi lebih banyak contohnya dulunya Harum memiliki satu lembar saham itu dipecah jadi 5 jadi 1 banding 5 itu contoh stock splitnya sebelum menjadi 10 miliar menjadi 13 miliar dipecah dia dan disini kita bisa melihat sejarah dividennya nanti teman-teman oke selanjutnya kalau kita ingin melihat laporan keuangannya teman-teman silahkan pilih lagi perusahaan tercatat terus pilih laporan keuangan dan tahunan nah disini saya akan menjelaskan sedikit kepada teman-teman bahwa dalam laporan keuangan itu keluarnya tiap 3 bulan sekali 3 bulan 1 itu adalah Januari, Februari, Maret jadi Januari, Februari, Maret jadi keluarnya sekitar April, Mei atau Juni jadi 3 bulan 2 itu pokoknya dia per 3 bulan tapi kalau teman-teman ingin melihat laporan tahunannya saja disini teman-teman klik dulu 2021 kenapa 2021 karena kan sekarang kan tahun 2022 tentunya laporan keuangan tahun 2022 itu belum keluar kalau laporan tahunan ya nah klik saja disini juga tahunan klik kodenya seperti tadi harum nah setelah ada kondisi seperti ini silahkan teman-teman cari nah kalau di kondisi seperti ini kalian kan banyak sekali laporan keuangan disini teman-teman klik saja laporan keuangan tahunan harum yang pdf ya kalau teman-teman klik yang lain itu beda lagi hasilnya nah klik ini nah disini nanti kita bisa melihat kita perbesar dulu nah disini kita bisa melihat laporan keuangan konsolidasi tanggal 31 Desember 2021 nah namanya PT. Herum Energi dan Intitas Induk nah disini kita bisa melihat direktur utamanya dan direktur terus klik ke bawah saja nah disini teman-teman bisa melihat perbandingannya kan tadi tadi teman-teman kita menonload laporan keuangan tahun 2021 jadi disebelahnya itu tahun 2022 jadi kita cukup menonload ini saja kita sudah bisa membandingkan laporan keuangan tahun 2020 sama 2021 disini kita bisa melihat asetnya apakah asetnya tahun 2020 sama 2021 meningkat contohnya seperti harum ini dia meningkat nih dulunya 498 miliar menjadi 974 jangan lupa teman-teman disini kita harus melihat apakah dia dinyatakan dolar atau rupiah kalau dolar silahkan teman-teman kalikan 874 ini kali harga dolar sekarang berapa karena laporan keuangan ini dinyatakan dalam bentuk dolar disini kita bisa melihat juga utangnya apakah melanggungi pertumbuhan contohnya seperti ini dia mengalami pertumbuhan cukup besar pertumbuhannya pertumbuhan utangnya disini kita bisa melihat juga ekuitas ekuitas itu adalah modal dari perusahaan dan disini kita bisa melihat jumlah saham yang beredar di bursa efek sekian dan tentunya disini kita bisa melihat pendapatannya kita bisa melihat beban pajak penghasilan laba tahun berjalan operasi laba tahun berjalan disini kita bisa melihat wow cukup mengalami pertumbuhan labanya ya nah kalau kita ingin melihat kalau kita ingin melihat harga sahamnya bisa saja teman-teman klik di google bentar nih contohnya saham klik saja saham harum nah disini kita bisa melihat kalau kita klik di google kalau kita klik di google karena memang di data itu belum cukup lengkap disini kita bisa lihat bahwa harum itu didirikan pada tahun 1995 tadi kan kalau di bursa efek kita hanya bisa melihat dia tanggal tercatatnya nah disini kita bisa melihat kan setiap hari itu dan setiap detik pokoknya kalau dia sudah di jam bursa efek harga saham itu berubah-rubah nah per tanggal 3 Juni itu harganya harum ini 2330 nah disini kita bisa melihat harga sahamnya per hari ini video ini diambil pada tanggal 7 Juni 2022 ini adalah perjalanan saham PT Harum dan kita bisa lihat disini apa itu kapasitas pasar kapasitas pasar itu adalah kalau kita ingin membeli perusahaan ini kita harus mengeluarkan uang sejumlah 31,50 triliun dari mana jumlah ini dari jumlah saham yang beredar di bursa efek dikalikan harga per harga per hari ini jadi ini market capnya bisa berubah-ubah tergantung harga sahamnya jadi modal ditempatkan dan di store atau saham yang beredar dikalikan ini maka hasilnya menjadi ini begitu teman-teman kalau teman-teman juga ingin mengetahui seperti siapa sih sosok dari direktur ini teman-teman kata kuncinya silahkan teman-teman teman-teman copy copy namanya ini Rani Antony Gunara di google terus pilih contohnya kita klik dulu Rai Antony Gunara direktur dia agak loading teman-teman direktur direktur PT.H.RUM kita bisa melihat sebetulnya target video saya ini hanya sebelumnya ternyata agak lebih semoga dengan adanya video ini bisa cukup membantu inilah sosok direktur PT.H.RUM kalau ingin melihat profilnya tentunya teman-teman bisa klik aja profilnya pokoknya laporan keuangan dan melihat profil persoran seperti itu teman-teman jika teman-teman ada pertanyaan atau ingin ada yang belum paham bisa tanyakan langsung di kolom komentar di channel Ariswandi atau bisa DM saya di Ariswandi terima kasih and see you in next video salam PDKT Saham selamat menikmati